Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mencetak atau mendapatkan file untuk print resi biasanya ini kalau yang agak ribet di pengiriman jasa jne biasanya kalau untuk jnt itu biasanya kita tinggal menulis nomor resi ataupun nama di bawahnya jadi resi beserta nama penerima biasanya seperti itu sedangkan kalau untuk jne kalau di jne ini agak ribet kita harus memprint resi atau mencetak baik alamat maupun resi resi secara lengkap di aplikasi shopee yang ada di web biasanya seperti itu saya akan coba buka ya ini untuk aplikasi androidnya jadi ini ada pembelian dan disini kita tidak ada fitur untuk mencetak struknya kalau yang di aplikasi android jadi caranya kita harus membuka dari chrome maupun dari pc dan handphone android kalau di handphone android kita perlu aplikasi chrome di hpnya ini atau yang di desktop dan ini saya sudah login jadi kita harus login dulu di akun shopee yang kita miliki setelah itu kita pilih jual kita klik jual maka akan masuk ke layer selanjutnya dimana layer selanjutnya ini kita pilih pengiriman saya nah pengiriman saya dan disini ada satu pesanan saya akan coba yang ini dulu ya nah satu pesanan satu pesanan dan di bagian kanan ada lihat rincian pengiriman atau mencetak resi nah karena kita ingin mencetak resi kita klik cetak resi seperti ini nah di bagian bawah nanti akan download file pdf untuk cetak resi nah seperti ini hasilnya jadi ini sudah terdownload di handphone android kita dan jika kita mempunyai printer bluetooth maupun printer thermal yang bisa terkoneksi baik dari wifi maupun dari bluetooth kita langsung cetak dari sini caranya print langsung nah seperti ini kita tinggal print aja sebenarnya kalau sudah seperti ini dan ini hanya satu resi aja nah seperti ini hasilnya jadi yang diminta oleh pihak JNE ini seperti ini kalau hanya kita menulis nomor resi aja itu tidak bakal diterima kalau JNE kalau JNT kita tinggal nulis resi beserta nama penerima itu sudah di cetak sendiri di tempat pengiriman tersebut jadi yang agak ribet memang JNE tapi kalau ingin agak niat jualan kita cetak semua baik JNE maupun jnt si cepat ninja express atau id express caranya seperti ini jadi sangat mudah sekali yang penting kita membuka shopee di chrome jadi mode desktopnya seperti ini dia jadi kalau seumpama ada pesanan 10 kita bisa cetak resi semua download semua baru kita print satu persatu caranya seperti itu ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih